Halo semuanya kembali ke channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang game Naruto X Boruto Ninja Storm Connection lagi ya cuy Karena kita tau disini untuk DLC terbarunya itu sudah di update pada tanggal 25 kemarin ya cuy Yaitu si Kawashiki Dan juga nanti untuk si Borushiki itu dia bakal muncul pada 2 bulan setelahnya Di tanggal 26 ya, berarti bulan Agustus September September berarti ya, September 26 guys ya Dan juga disini untuk bocoran dari si Borushiki itu sebenernya sudah ada guys Walaupun kayak cuman voice overnya doang ya Jadi nanti voice overnya bakal gue liatin juga Karena memang disini ya untuk Boruto ini bocorannya baru itu doang ya Paling sama ini sih sama profile karakternya ya Untuk skill-skill segala macem itu belum sama sekali Dan juga nanti tuh seinget gue ada yang memprediksi dari Liker Untuk season kedua DLC packnya ya Itu nanti bakal ada si Toneri guys Bakal ada Toneri cuy Untuk list-listnya gue sebenernya agak lupa ada siapa aja ya Ntar mungkin kalo misalkan gue inget linknya Bakal gue taruh di layar ya, di fotonya Biar kalian gak penasaran gitu ada siapa aja ya cuy Beda ini gue main komputer-komputer ya guys ya Ini bukan gue yang mainin guys Takutnya nanti ada yang nira Bang lucu pu bang Nggak ini komputer yang mainin ya Komputer yang mainin Dan juga ada beberapa update Pada 1.40 ya kemarin ya guys ya Itu ada beberapa update guys Entah penambahan kostum, penambahan karakter Terus ada adjustment bell Apa adjustment karakter segala macem lah ya Pokoknya ada nerf sama ada buff dari setiap karakter Dan itu sebenernya banyak banget cuy Dan gue yakin disini untuk CyberConnect Itu bener-bener ngedengerin ya Permintaan kita ya Terutama orang-orang luar sih biasa cuy ya Karena orang Indonesia kayaknya jarang banget guys Yang main Naruto Storm ya Biasanya kalaupun main Biasanya bajakan sih ya Dan juga permasalahan dari game ini adalah Yang belum tuntas ya dari dulu ya Dari dulu guys Dari era-era Naruto Storm Revolution Storm 3 segala macem ya Itu pokoknya yang berhubungan dengan main online ya PVP online Itu selalu nge-lag cuy Terutama yang di Asia ya Gue gak tau kenapa seperti itu tuh teman Gue juga kemarin sempet mau rekaman PVP online yang menggunakan Kawaki Sama si Ishiki secara berbarengan Cuman itu nge-lagnya parah banget guys ya Bener-bener parah banget cuy Jadi saking nge-lagnya itu bahkan si musuhnya sampe kabur ya Jadi disini kalo misalkan kita nge-lag itu musuhnya juga sama guys Ternyata nge-lag juga ya Dan mereka dia tuh kabur ya Ntar mungkin kalo misalkan gue masih ada rekaman videonya Gue sambil taro di layar ya guys ya Biar kalian tau seberapa nge-lagnya game ini cuy Padahal kalo misalkan diliatin sama game-game Naruto sebelah Misalkan kayak Naruto to Boruto Shinobi Striker ya Itu sebenernya bedanya jauh banget guys ya soal koneksi ya Karena di game sebelah di game Naruto to Boruto Shinobi Striker Itu bener-bener dari seluruh dunia main di server yang sama itu aman-aman saja Entah kalian mau tinggal di Indonesia Kalian tinggal di Rusia Tinggal di Jepang Tinggal di India segala macem ya Itu semuanya sama rata guys Jadi koneksinya tuh gak ada yang bermasalah sama sekali cuy Semuanya aman ya Dan gue gak tau kenapa cuman Naruto Storm Connection doang Yang mempunyai permasalahan koneksi ya cuy Karena ya gue gak tau ya Itu servernya gimana guys Karena permasalahan bener-bener ya itu-itu doang ya guys ya Dan juga ngomongin soal matchmaking ya Yang main di saya itu dikit banget cuy Dikit banget ya Gue gak nemu kemarin guys sampai 10 menit Terus saking lamanya akhirnya gue cabut cuy Karena bener-bener 10 menit itu udah bener-bener lama banget ya Kalau misalkan semenit oke lah ya 10 menit itu masih belum dapet guys yang main di saya ya Jadi bener-bener parah banget cuy Dan juga disini untuk kostum terbaru dari Naruto tuh ada yang ini ya Ichiraku Ramen Kostum ya guys ya Yang tadi kita liatin Terus juga ada kostum barunya si Hinata tadi kan Yang Roto Sakura si ingat gue Yang ini ya guys ya Ini yang paling baru si ingat gue ini ya Atau yang mana ya guys ya Ya pokoknya ini dah si ingat gue lah ya Dan juga sebenernya tuh ada beberapa kostum baru dari Killer Bee gitu-gitu sih Cuman Gue gak tau deh apakah udah carlock Apa harus dibeli dulu ya kostum-kostum gituan Coba kita cari ya Killer Bee Wah gak ada guys kayaknya harus dibeli Oh iya kayaknya harus dibeli dulu deh guys Dia tuh kostumnya yang versi Boruto guys Yang versi tua gitu ya Terus juga si Madara juga ada yang versi dia gak pake baju cuy Cuman kalo disini gak ada ya Dan oke kita mungkin bakal langsung liat aja kali ya Bocoran suara dari Borushiki seperti apa Dan juga kita pengen ngebahas Tentang prediksi ya Prediksi karakter season 2 dari DLC packnya cuy Oke dan disini gue udah masuk ke dalam twitternya ya Jadi disini ada Dia tuh menemukan 2 voice line ya Yang kayaknya gak ada lagi cuy Suara seperti ini Kita bakal coba cek ya Ya Itu ada 2 ini ya Ada 2 voice line ya Cuman masalah disini Yang kepisah tuh yang mana ya Suara pertama mana Suara kedua mana cuy Suara bener-bener Kayak nyambung gitu cuy Oh iya Kayak ini yang suara pertama nyampe-nyampe sini deh Nah nyampe sini ya Kayaknya nyampe sini ya guys ya Nah pas lagi di Eto tuh adalah voice line kedua Kayaknya ya Gue soalnya gak ngerti bahasa Jepang Cuman kayak Kayaknya seperti itu ya Dan seperti ini suara terakhir Apa suara keduanya itu kayaknya suara ultimate ya Soalnya Lumayan panjang itu ngomongnya ya Atau mungkin Suara pas lagi dia selesai match ya Karena saya ingat gue tuh Kalau misalkan setiap Selesai match ya Kalau gak salah karakternya ngomong gak sih Intinya seperti itu Dan juga disini ada beberapa bug Yang bener-bener sudah diperbaikin ya Nih Oke ya before afternya mana ya Nih Oh ini guys Ini udah diperbaikin ya Masalah ini guys Masalah apa Apa namanya TV ya Tadi kan kita kan sempet main tuh Di stage-nya kan Itu udah ada guys Live TV-nya segala macam itu udah ada ya Oke 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 Udah Udah diperbaikin kok Udah diperbaikin ya Udah diperbaikin guys Terus yang selanjutnya adalah Ini ya Orang-orang tuh pada pengen banget ya Ultimate dari Itachi sama Kisame Termasuk di video gue yang kemarin Itu juga ada orang yang minta Supaya Diadain gitu ya Ultimate gabungan antara Itachi Dan juga Kisame Karena juga sebenarnya Gue ini sih Apa namanya Juga ngerasa ya Harusnya nih mereka berdua juga ada guys Ultimate gabungannya ya Cuman Gue gak tau kenapa Gak dibuat sama si Cyber Connect ya Karena kan mereka dua kan cukup deket ya Rasanya aneh Kalau misalkan memang Gak ada ultimate gabungan Dari mereka berdua cuy Dan semoga nanti Di season selanjutnya Season pas 2 ya Itu bakal ada Ultimate gabungan Dari si Itachi Dan juga si Kisame ini bro Dan juga disini Seperti yang gue bilang tadi ya Untuk profile Dari si Borushiki Itu memang sudah muncul ya Profile seperti ini guys Dan gue dari tadi tuh Itu ya Nyariin prediksi Tentang season 2 ya Itu fotonya gue gak nemu cuy Ntar mungkin gue bakal coba cari lagi deh Sebentar ya Aduh guys sorry banget ya Gue fotonya gak nemu Anjir Gue gak sempet ngeripose cuy Ternyata ya Gue kira gue kemarin Sempet ngeripose cuy Jadi gue disini Bener-bener gak nemu ya Fotonya itu guys Tuh ya Gue juga gak ngelag lagi Anjir Ya gak ada bro Ya paling terakhir Cuman ini doang guys Ini nih ya Ada Borushiki di modelnya ya Di game files Cuman ini doang ya Model seperti ini guys Kalau untuk Prediksi season 2 nya Gue lupa ya Di siapa aja ya Itu pokoknya Ada Toneri termasuk ya Toneri juga ada Nah masalahnya disini 4 karakter lagi Gue lupa ya Anjir Gua lupa guys Aduh Sorry banget tuh temennya Ternyata mungkin lah Kalau misalkan gue lagi Tahap editing Gue bakal coba cari Sebentar lagi ya Kalau misalkan gue gak dapet ya Sorry banget tuh temennya Pokoknya dari yang gue lupa itu Pokoknya ada si Toneri Nah 4 karakter lagi tuh Gue lupa siapa aja ya Dan oke temennya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah